Intro Kembali di seputar AIDU Siang Pemirsa 2 tahun terdampak pandemi Hari Raya Lebaran menjadi momen bangkitnya kembali mal dan pusat perbelanjaan Tak hanya di Jabodetabek di daerah, pusat perbelanjaan juga dipadati pengunjung Seperti di Kota Medan, di mana mal dipadati warga yang berburu perlengkapan lebaran Ribuan pengunjung memadati pusat perbelanjaan Jalan Gatot Subroto Medan pada Sabtu malam 8 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, pengunjung mulai berburu kebutuhan lebaran Seperti pakaian, sepatu, sandal, dan perlengkapan sholat Kenaikan yang sangat signifikan memang terasa banget ya di minggu ini Kenapa? Karena memang karyawan juga sudah pada mendapatkan THR Kalau tahun ini kayaknya udah lumayan rame Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita belum beli baju juga gak bisa kemana-mana Tapi kayaknya mungkin tahun ini kita beli bisa untuk 3 rumah saudara Menurut pengelola mall, jumlah pengunjung jelang lebaran tahun ini Meningkat pesat dibandingkan tahun lalu Yaitu mencapai rata-rata 40 ribu orang per hari Jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan diprediksi mencapai puncak pada Jumat mendatang Setelah banyak perusahaan memberikan THR ke karyawan Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwana Sutyon, Anews melaporkan Terima kasih